Halo, Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue kenalin nama gue Dewi Welcome to Glam Dewi Dan di video gue kali ini gue lagi mencoba pake equipment baru gue Mudah-mudahan hasilnya lebih oke Ya, langsung aja oke Jadi gini, selama beberapa waktu gue kan jarang videoan Dan kehidupan gue sangat-sangat lelo gitu Jadi jarang keluar, jarang dandan, jarang apa Tapi ada saat-saatnya dimana gue perlu dandan, perlu keluar pastinya, perlu macem-macem lah Nah, ini adalah favorit atau produk-produk yang gue temuin selama gue gak aktif gitu ban Terus habis itu dari sekian banyak produk Kalau gue lagi bendarak diajak temen keluar makan Atau diajak ada acara keluarga, ada keperluan dan sebagainya Produk-produk inilah yang menemani keseharian gue oke Jadi dibilang my current favorites ya iya juga Kebutuhan sehari-hari atau yang sering gue ambil dari koleksi gue ya iya juga Intinya gitu deh Jadi my current favorites, my boom, my go-to adalah produk-produk ini Yang pertama, sebelum masuk ke yang makeup-makeup Gue pengen ngobrolin yang gue lagi suka itu adalah kalung gue Ini adalah kalung yang gue dapet dari zaman gue masih kecil banget As they are something, ini adalah kalung turun-temurun Kayak apa ya, katanya sih lagi ngetrend lagi kata temen gue Gue gak tau sih, jadi ini adalah koin emas zaman dulu Kalau gak salah sih, kalau kata bokap gue ini satu suku Jadi di bawahnya ringgit zaman dulu ada yang namanya suku-suku Nah ini satu suku, satu ringgit itu lima suku atau empat suku gitu lah Intinya adalah kalung logam emas gitu Uang koin emas zaman dulu yang gue lagi suka banget Jadi gue untuk aksesoris, tuh ben kan gue ngomongin aksesoris Aksesoris gue lagi suka pake kalung zaman dulu yang kayak gini Sama perhiasan gold yang sifatnya bener-bener aksesoris Jadi bukan investasi, bukan apa Yang namanya itu adalah Italian gold atau emas Tapi yang kesannya tuh kayak imitasi Jadi kalau gue lagi gak pake kalung ini Biasanya orang nyangkanya yaudah imitasi aja Kayak contohnya nih, ini udah sering banget dulu gue pake Gimana sih biar dia fokus Ini cincin gue, eh seru ya fokusnya Ya cincin gue ini modelnya model Louis Vuitton Tapi gue gak tau asli atau enggak yaudah lah ya Gue beli di toko emas yang modelnya tuh model fashion Memang harganya sedikit lebih mahal dari emas yang biasa Dan kalau dijual potongannya lumayan gede Tapi karena memang niatnya untuk fashion Sama halnya dengan anting yang gue lagi pake ini Juga modelnya itu untuk fashion Jadi bukan untuk investasi Tapi tetep bisa dijual That's the good thing Dan ya gue belum pake earphone Gue nyoba pake suara alami dari kameranya Jadi sorry banget kalo masih ada background-background Suara pesawat Oke, itu untuk aksesoris yang gue lagi suka Terus Tempoh hari pada saat kumpul-kumpul keluarga Gue dikenalkan dengan cemilan kekinian Yang gue suka banget Sebenernya cemilan jaman old Tapi di upgraded 2.0 or 4.0 gitu Itu adalah kuaci Kuaci rebo Rebo apa rebo ya baca ya Kayak gini nih Gue suka banget Dari dulu emang gue suka nyimil kuaci Ini kuaci yang tipikalnya tuh Tipikal kuaci bunga matahari Ups, jatoh Jadi dia tuh yang hitam putih-hitam putih gini Gimana yang menunjukinnya ya Biar dia gak fokus Oke, ini kayak gini Biji bunga matahari Tapi yang sekarang tuh ada aroma susunya nih Kayak gini nih ada aroma susu milk flavor Dan sebenernya dia ada dua varian Di belakangnya ada tulisannya Milk flavor And green tea flavor Tapi gue lebih suka yang milk Aroma susunya lebih kayak Apa ya, creamy gitu loh Kalau yang green tea-nya sedikit lebih intense aja Tapi gue gak begitu suka Dua-duanya gue suka Tapi mostly cemilan gue sekarang adalah rebo Tanpa disponsori oleh pihak manapun ya Oke Itu cemilan yang gue lagi suka Terus selain itu juga gue Dan anak-anak gue tuh Sebenernya udah lama sih Cuman sejak gue gak videoan Kerja gue cuman Leyeh-leyeh di kasur Sambil nonton channel youtube orang Gue tuh kembali menyukai Dan anak gue happy banget Kalau gue nemuin yang namanya Greek style yogurt with honey Greek honey Dia anak gue nyebutinnya kayak gini nih Greek honey Mana sih Emang harus diginiin ya Kalau pake kamera Dari heavenly blush Jadi dia kontainernya Atau tempatnya tuh kayak gini Bener-bener inovatif banget Terus di bawahnya tuh ada Keliatan gak sih Ada cekungannya Jadi kita bukanya tuh gini Terus kita tarik Gue sekalian mau makan Jadi kita buka Sekarang ya Gue buka dulu Ini kalau dibuka Ups Agak keras yang ini Nah Disini nih ada Plain yogurt Keliatan gak sih Dia tuh ada plain yogurt Yang sebelah sini Terus ada honeynya Terus ada sendoknya dilipet Kontainernya itu Bener-bener gue Inovatif banget Menurut gue Gue suka Nah ini udah ada sendok yang lipatnya gitu Nah Untuk makannya Biasanya Kalau ada juga Orang yang suka di dip Terus di Ambil Ambil Kalau gue Sesuai dengan ini Ini bisa ditekuk Sesuai dengan Inovasi si kontainernya Jadi ditekuk Terus ditumpahin gini Honeynya Terus gue tunggu beberapa lama Nanti dia akan keluar gitu Baru deh gue makan Ini enak banget Jadi asemnya gak terlalu asem Terus ada madunya itu Yang ngebuat Apa ya Creamy and sweet Gue suka banget Yaudah deh Tinggal dimakan Hop Delicious Oke Itu yang lagi gue suka sekarang Di luar urusan Permekapan Masih ada lagi sih Oke Yang berikutnya Ini yang gue lagi suka banget Temuan gue di Beauty Barn Aromatrapi Roll on Oil Im up Ini yang gue mention Di Apa ya Belanjaan gue Di Female Daily Network Female Daily Network JXB Jadi gue beli ini Ini untuk diolesin di punggung gitu Terus dipijit-pijit sebentar Kalau gue lagi pegel-pegel Atau gue lagi perasan Kok kayak pengen flu dan sebagainya Ini oke banget Serius Encinya waktu itu promonya juga begitu Dan Ya gue cocok banget Dan anak-anak gue juga Kalau dia Kira-kira udah kecapean Dan sebagainya gitu Gue olesin di tulang Belikat Atau tulang belakangnya Yang pas ada cekungan gitu Terus gue Massage sedikit Dia tidur Besoknya udah enak banget Bawaannya Beauty Barn Im up Aromatrapi Oil Terus Untuk urusan rambut Yang gue mau Masukin di video ini adalah Yang pastinya sih Gue perlu serum Hair serum Tapi diantara semua serum Yang gue selama Nggak kemana-mana ini Dan gue nggak videoan Yang sering gue pake adalah L'Oreal Elchiff Extraordinary Oil Yang warnanya pink Kayak gini Ini bisa ditemuin di Guardian-Guardian Century juga ada kayaknya Pokoknya yang kayak gini Ini lagi sering banget gue pake Combine with others sih Tapi Ya gue lagi sering aja Pake yang ini Dari L'Oreal Sementara Untuk urusan parfum Untuk urusan parfum Yang gue Go to gue Selama ini Adalah Ya gue udah mention Di video perfume sih Armanisi Giorgio Armanisi Yang kayak gini Sama Yang satu lagi Sebenernya Banyak sih yang lain Cuman Untuk biasanya Kalau gue lagi pengen yang calm Atau apa Ini juga gue pake nih Aqua di Parma Gel Somino Nobile Gel Somino Nobile Ini yang gue pake Dan gue suka banget Ini lebih ke floral gitu Yang soft Light gitu Ya dua parfum ini Yang sering gue pake Dan ada di kamar gue Di atas meja Selain ya pasti ada Versace Or apa Yang gue sebut di Begah Di video-video gue sebelumnya Terus What else Nah Ini sebenernya baru Nggak Nggak sering gue pake Dan belum gue cuci malah Tapi gue tuh lagi suka banget Bahkan suka nontonin Video channel Video Youtube nya Apa Ini gue baru beli Daster nya Mana sih Ini Gudetama Gue suka banget Dari dulu Anak-anak juga Udah seneng banget Nontonnya Gudetama Gitu Walaupun mereka Nggak bisa bahasa Jepang Tapi gue artiin Dan kita ketawa-tawa Ya gue lagi Baru dapet kemarin Pas jalan-jalan beli kamera Di Mall Ambassador Gue dapet ini Daster nya Gudetama Ya My boom Is Gudetama boom Nah Sekarang Yang berkaitan dengan Makeup Ini adalah pouch Makeup pouch gue Yang gue bilang Gue jarang banget Bawa-bawa pouch Tapi Karena gue lagi jarang banget Dandan duduk Di belakang situ Sambil dandan Jadi gue Masuk Kalau buru-buru Yaudah Gue bawa ini aja Buat gue dandan di mobil Atau gue dandan di kamar sebelah Buat My go to Pouch Oke Ini pouchnya dari keluarannya Siapa sih Lesportsec 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 Yang kayak gini Isinya adalah Ayo kita buka Gila isinya banyak banget Yang pertama Makeup Forever Duo Matte Powder Foundation Yang kayak gini Jadi gue gak pake Foundation Cair Yang biasanya gue pake Tapi gue pake Powder Foundation Dan ini udah Touch pennya Udah parah banget sih Hit pennya Dan Jatoh dia Bentar ya Dia jatoh Ya Pecah gak Pecah dikit Malum lah Udah Udah Itu Udah touch pen gitu Udah hit pen Yaudah Harus hati-hati ya Harus dipake Sampai abis Terus Habis itu Apalagi yang keluar Hmm Gue punya Dua lipstick Gude Tama Dan ini tadi Gue udah ngambil Satu lagi Ya Gue lagi suka banget Gude Tama Dan kebetulan Gue bang kosmetik Kan ngeluarin nih Gude Tama Gue suka Warnanya gue suka Gue bawa-bawa terus Sejak gue Punya Cuman yang satu Yang gak gue bawa-bawa Karena gue lagi suka Yang peachy-peachy Yang ini agak sedikit Peachy pink Jadi yang gue bawa Yang peachy nude Yang gitu-gitu deh Perlu gue buka gak ya Gapapa lah ya Videonya agak lamaan dikit Yang gue bawa itu Yang sunny day And gloomy day Sunny day kayaknya Yang orange-nya Agak terang gitu Ini yang sunny day Like this one Ini dia Kayak lebih brick Orange Mana ya Tuh Itu pesawat lewat mulu ya Sementara ini yang gloomy day Dia agak sedikit Lebih dusty Seingat gue sih This one Yang sebelahnya tuh Oke Ya Udah berapa menit aja Lanjut lagi Itu Guditama My boom My favorite Terus habis itu ada L'Oreal Maple Mocha Lipstick Ya Warna-warna netral Yang gue bawa Warna-warna tanah Warna-warna Orange Terrakota Gitu lah Terus Ada lagi Ini Ini untuk Kalau gue lagi pengen Pake lipstick merah Ini yang dari Tasha Farasha Yang Jamila Yang gue bawa-bawa Sayangnya Pengalamannya Gak terlalu mengenakan Padahal ini Shadenya gue Suka banget Sebagai Red lip Gitu Kayak gini Gue suka banget Terus Apalagi Banyakan produk lipstick Produk lip Terus habis itu Ada lagi produk lip Ini World Dari Mac Asih dalam kerdus Walaupun kerdusnya udah belel World Gue swatch Dimana ya Sini aja deh Ini dia lebih Matte Gitu Lebih Morph Lebih Yang Apa ya Gitu deh Yang dusty Dusty Gitu Terus Apalagi Ini Yang Yang Apa ya Yang gue sering bawa juga Dari YSL Kiss Baby doll Kiss and blush Jadi yang gue bilang Ini yang multitasking Bisa Ini yang gue pake Di bibir gue sekarang Sorry ya Kalau gue agak suka Nengok-nengok Samping Karena layarnya Ada di samping Dan pastinya gue bawa cermin gue Yang cermin lipat anasui ini Bener-bener kepake Jadi ini yang gue pake Di bibir gue Jadi kesannya tuh Kayak my lip but better Dengan warna touch of pink Cuman memang sedikit Ada warna ke putih Agak arah Apa ya Agak sedikit chalky Keliatannya Tapi kalau udah dipake Keliatannya kayak natural aja Terus bisa di Biasanya sih gue ambil Di tangan dulu Tapi kadang juga gue Totol-totolin Ini gue Gue ambil gitu Ini gue belum blush onan Jadi gue pake blush on aja Sekalian Intinya gini Nih Gue buat blush on Biar Rona-rona lucu gitu Dan gue blend aja Gitu Dia Soalnya dia ada Apanya Ada stainnya juga Jadi lumayan awet Kalau dipake ini Gue gak tau deh Ini masih ada apa enggak Karena gue Masih keluar Atau udah discontinue Karena gue pakenya Ini udah lama banget Oh ada bekas apa nih Rambut Bulu mata Or something Ya Kayak ginilah Kurang lebih Buat kesannya tuh lucu-lucuan Ini keringetan gue Panas banget Malum ya Natural light Terus What else Gue ngambil random aja Oh ini adalah Bobbi Brown Tinted Eye Brightener Ya yang gue punya ini Shadenya Dark Bisque Karena gue Pengennya Untuk meng-cover Under eye gue Warnanya sedikit ke orange Waktu itu Jadi gue beli yang Dark Bisque Terus habis itu Gue tutup pake si Makeup Forever Foundation Jadi gak terlalu keliatan Under eye circle gue Terus Selanjut lagi Ini udah Kok belum Masih ada satu lagi Product lip juga Sebenernya bukan Product lip sih Ini ada Rose Balm South Mana sih Rose South Ya Fokus-fokus Ini C.O.B. Glow Rose South Balm ala Rose Ini gue suka pake Kayak kalo sekarang Ini kan keliatannya Agak Agak matte Gue pake dari yang YSL tadi Jadi gue kasih balm dikit Terus biar dia Efeknya tuh bener-bener Kayak bibir banget Gitu Jadi agak basah-basah Sedikit Gak terlalu tebel Sebagai Lip balm sih Intinya Cuman gue juga kan Suka garuk-garuk hidung Hidung gue tuh Suka kering banget Jadi kadang juga gue buat Nge Apa ya Ngemoisturize Atau ngebuat Ya semacam kayak Vaseline Tapi Menurut gue better Jadi buat di ujung-ujung Hidung gue Terus habis itu gue timpa lagi Pake bedak Biar gak lengket Gitu sih Karena gue suka garuk-garuk hidung Hidung gue suka gatel Ini bagian sini Ini suka kering banget Jadi gue suka pake Untuk di area-area kering Di seputar Muka Maupun tangan Dan sebagainya Ini gue pasti bawa Terus Apalagi Ada tetes mata Dari Roto Roto Cool Gue suka yang Efeknya tuh agak dingin Kalo dipake Walaupun perih gitu Tapi habis itu Ngerasa mata gue tuh Kayaknya clong Gitu Gue suka banget Terus sekarang tinggal Yang stick-stick nih Yang stick-stick Banyak banget Pertama adalah Travallo Yang gue isi Di Origidor Ini gue suka banget Terus habis itu ada Voluminous Last Paradise Yang kayak gini Dari L'Oreal Mana sih Harus diginiin ya Bo Noraya gue Intinya ini mascara My go-to mascara Right now Dan gue belum mascaraan Yaudah lah ya Gak usah mascaraan Terus Mascara sebenernya Gue gak terlalu wajib Sekarang Tapi yang wajib adalah Gue harus bawa Liquid liner Yang emang udah jadi Favorit gue sih Moteliner Black Yang kayak gini nih Yang gue beli di Jepang Gue kalo abis Gue bingung Ntar belinya dimana Gue suka banget Ini yang gue pake sekarang Jadi kalo gue mau bikin tipis Bisa Gue tebelin Bisa Pokoknya gue harus punya Liquid liner Pen Yang ujungnya itu Kalo ini kayaknya Gue lupa deh Kayaknya kuas deh Ya well anyway Pokoknya ini enak banget Dipakenya Jadi Asal udah ada liquid liner Udah ada lipstick Gue ngerasanya itu Udah keliatan jauh Lebih fresh gitu Jadi Liquid liner Terus habis itu Ini kebetulan aja sih Tempoh hari gue Beli yang pack Liquid liner Tapi yang berwarna Yang glittery Dan berwarna Nah kalo ini Bener-bener Buat kesannya Kalo gue lagi malas dandan Cuman bedakan doang Terus gue pake eyeliner Ini udah kelar Mana sih Disini aja ya Kayak ginilah Pokoknya tuh Jadi Cukup dengan adanya ini Gue gak perlu pake eyeshadow Dia udah Colorful Udah festive Udah festive keliatannya Terus habis itu Ada pencil liner Yang juga Berwarna Karena biasanya gue Pakainya buat di Under eye Di waterline gitu Jadi gue perlu Warna-warna juga Ini yang sedikit Mirip sih warnanya Cuman ini lebih Matte Dan Lebih kebiru Ini dari NYX Retractable Apa ya Eyeliner Yang nomor Yang namanya Gypsy Blue Yang gue punya Ini gue suka Terus Apalagi Oh Pensil alis Pensil alis Bisa apa aja Tapi yang My go to Harus yang kecil Jadi yang gue bawa Adalah yang dari MAC Yang dari MAC Yang Ini Spike Eyebrow Pencil Ya Pokoknya gue Kalau Untuk eyebrow Pengennya Kalau yang Di bawah-bawah Yang simple So Gue ambil itu Terus Pesawat Lewat lagi Sama Ini adalah Yang gue juga Lagi suka Pesawatnya Berisik banget ya Apa Bentuknya Kayak pensil Gini Ini adalah Crayon Lip Or something Itu dari Anasui Namanya apa ya Anasui Lip crayon Ya bener Nomor 700 Ini warnanya Coklat muda Coklat nude Ini biasanya Gue kalau Lagi bikin Ombre lip Ini gue taruh Di tengah Gitu Mana sih Caranya Supaya Dia bener-bener Yang warnanya Coklat muda Jadi buat Ditaruh di tengah Aja Atau Ya biasanya Gue tiban Gloss lagi Gitu sih Ya Gue suka banget Juga ini Gue bawa-bawa Juga Terus Tinggal Dua lagi Dan ini kosong Yang Pertama adalah Stroke Pro brush Eyeliner pen Ini dari Absolute New York Kayaknya gue takut Kalau yang satunya Nggak ketemu Jadi gue harus Bawa dua Intinya gue harus punya Eyeliner black Eyeliner black Yang gue pake Pokoknya untuk Membikin Kesannya gue Nggak bener-bener Baru bangun tidur Ini dari Absolute New York Sama Ups Yang satu lagi Adalah Ini must have Sama kayak Look gue hari ini Di video ini Jadi gue tuh Kayak Nggak pake apa-apa Di mata gue Tapi sebenernya Gue bagian Bawahnya yang deket Lipetan mata Sini Yang deket Temguhnya Belum mata Gue pake Yang namanya Makeup Forever Aquamatic Shadenya S60 Yang warnanya tuh Coklat gelap Dimana dong Disini Deep brown This one Jadi Bener-bener Dipakenya tuh Bener-bener Dilipetan mata aja Jadi Terus gue Smudge Kayak gini nih Terus gue Smudge Pake tangan Jadi buat Ngasih Ilusi Kalau dilipetan Itu lebih gelap Aja Tapi Kalau gue saranin Kalau emang Pake teknik Yang kayak gini Atau pake cara gue Harus bawahnya tuh Dikasih concealer Or tadi kayak Eye brightener Soalnya kalau enggak Di bawahnya udah mata panda Di atasnya pake Yang caranya kayak gini Jadi malah justru Kesannya bener-bener Yang sembab Gitu Apa Matanya tuh Kayak habis ditonjokin Jadi Ya Bawahnya jangan sampai Terlalu gelap aja Sementara di atasnya Dibikin kayak efek-efek Smoky gitu Udin 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 Udah Yes Udah Itu aja My go to My current favorite My boom Yang selalu gue bawa-bawa Yang ada di sekitar gue Setiap Selama ini Beberapa waktu ini Ya I think that's all Thank you so much for watching Sampai ketemu di video-video gue Yang lain Dan video gue selanjutnya Don't forget to Thumbs up To subscribe And leave your comments Bye bye Loh Dasar Gimana matiin ini Matiin Oh ini tombolnya Let's see you next time